Halo teman-teman, selamat sore, salam jumpa kembali. Saat ini saya melintas di Jalan Raya Plaret. Jalan dari arah Banguntapan menuju ke pusat Kecamatan Plaret. Di depan saya ini Andong Wisata yang biasanya beroperasi di kawasan Malioboro ya. Salah satu tempat asal Andong-Andong Wisata itu ada di daerah Banguntapan dan Plaret. Dan juga sampai di perbatasan piungan sana. Nah biasanya kalau pagi atau sore itu Andong-Andong gantian pulang. Itu ada yang berdangkat dan ada yang pulang. Nah teman-teman, di Jalan Raya Banguntapan Plaret ini Situasi permukiman dan lalu lintas pada pagi dan sore hari itu sudah lumayan padat ya, rame ya. Karena di sini, di pinggir jalan utama itu juga sudah mulai banyak daerah-daerah itu bisnis ya, jualan. Nah saya berada di samping lapangan jambitan Banguntapan. Ini lapangan sepak bola. Nah di depan lapangan ini teman-teman nanti kita akan sampai pada perbatasan antara kecamatan Banguntapan dan kecamatan Plaret. Nah mendengar daerah bernama Plaret tentu saja kita akan menjadi ingat akan sejarah Masa Langko yang mana Plaret ini pernah menjadi ibu kota kerajaan Mataram. Jadi di Plaret ini ada tempat yang namanya Gedaton, jadi itu boleh dikatakan pusat istana raja dulu. Nah untuk situs-situsnya kita bisa temukan salah satunya ada yang namanya situs-situs bersejarah yang sekarang disebut sebagai museum plaret, museum Mataram terbunuh, Mataram sebelum pecah menjadi kerajaan Surakarta dan Yogyakarta dan seterusnya. Nah Plaret sekarang juga sudah menjadi salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul yang berkembang saat lain perumahan permukiman asli menduduk di wilayah Kabupaten Bantul. Ada banyak-banyak permukiman baru atau perumahan-perumahan baru ya. Kemudian sentra-sentra bisnis juga ada banyak di wilayah ini. Ya teman-teman ini kita sampai di pusat keramaian. Kecamatan Paret ya di daerah sini merupakan pusat perdagangan ataupun pasar kecamatan gitu. Kemudian di depan nanti sebelah kanan kita akan ketemu dengan kantor kecamatan Paret. Nah di samping kanan kiri jalan terayah ini juga banyak fasilitas umum, fasilitas perbankan juga ada, kembangunan daerah dan juga pertemuan dan pusat-pusat kuliner ya. Kemudian juga ada rumah sakit. Nah teman-teman ini jalan kalau below kanan itu ke arah nanti namanya ke jalan Nimo Kiri Barat. Kemudian juga di sana nanti akan ketemu dengan apa yang saya katakan tadi ada musium Rantan Mataram Paret ya. Nah teman-teman kita sudah sampai lokasi desa yang disini namanya padukuan atau desa. Nah dukungan tempatnya yaitu namanya Daton. Nah Daton dulu saja menjadi penanda kalau disinilah dulu tempatnya pusat kerajaan Mataram. yang dikleret itu kalau tidak salah di jaman Amang-Amangkurat ya atau Mataram dipindahkan dari Gertol ke Kleret. Di depan nanti teman-teman kita adakan belok ke kiri nanti kalau belok ke kiri itu lurus dan menanjak dan sebelum menanjak itu ada namanya desa-desa Wonolelo ya. Kemudian kalau menanjak terus nanti ke arah Kecamatan Telingo nah Tanjakan yang terkenal itu nanti sebelum sampai di wilayah Kecamatan Telingo itu namanya Tanjakan Cino Mati gitu. Nanti kalau sudah belok ke kanan akan kelihatan dari sini adanya perbukitan di sulat timur wilayah Kecamatan Telingo. Nah kita angkat belok ke kiri teman-teman ke arah Bisa Wonolelo kalau jalan terus nah di depan itu ada perbukitan ya dan nanti teman-teman kita akan melewati sungai yang mana ini sungai ini sangat legendaris inilah Sungai Opak ya teman-teman yang menjadi penanda bahwa di sebelah barat Sungai Opak ini menjadi wilayah Gorogung Mataram gitu kemudian kalau yang sebelah timur itu kalau tidak salah dulu sudah menjadi wilayah di luar ibu kota negara Mataram. Nah teman-teman kalau lurus terus kali lagi itu sampai ke desa Wonolelo kemudian naik di tanjakan yang cukup ekstrim namanya Tanjakan Cino Mati dan nanti sampai ke wilayah Kecamatan Telingo. Nah sebelum sebelum itu ada juga nama daerah yang terkenal yaitu Bisa Terong nanti kalau ditulisannya di marka jalan itu tertulis Terong atau Blingu Nah teman-teman nanti di helokan di sini saya akan helok ke kiri ya di depannya kita akan ke Mononelo tapi akan kembali lagi ke arah-parah Untuk permukiman di daerah karet ini juga sudah termasuk lame dan padat ya di pinggir tanah pendiri jalan ada sudah rumah-rumah yang berhimpitan tidak ada tonggarnya yang di depan jalan dan juga di belakangnya yang masih ada lahan-lahan kosong Teman-teman ini saya sudah di pertigaan dan sudah belok ke arah utara ya jadi di sebelah timur dari pusat wilayah peleret nah disini teman-teman sebenarnya juga banyak situs atau tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar peleret sini kemudian beberapa sudah menjadi tempat wisata itu Nah kalau di sekitar peleret sini teman-teman nanti di depan itu ada tempat yang namanya Sekoro Yoso Sekoro itu lautan Yoso itu membuat atau buatan sehingga sebenarnya Sekoro Yoso itu semacam danau besar yaitu danau buatan Sekarang kali dulu sebagai tempat untuk kolam buatan sekaligus sebagai strategi untuk pengamanan wilayah kerajaan ya dari serangan musuh dan biasanya akan diberi danau yang besar ya pusat kota atau istana raja itu terpisah dari wilayah atau bagian luarnya suasana alam kerajaan itu masih dijumpai di daerah kerajaan ini ya teman-teman masuk ini pun sudah rame permukimannya dan dekat dengan kota tapi terlihat kalau dari rumah-rumahnya itu di depannya pada wilayah hasil pertanian itu suasana agrarisnya masih kental disini nah ini teman-teman perbukitan yang ada di sisi timur wilayah kleret terlihat tadi jadi perbukitan itu merupakan penanda wilayah pegunungan kars yang ada di sisi timur Sungai Opak ya jadi itu sudah masuk dalam kebusan wilayah pegunungan selatan agar gunung jauh untuk secara letak teman-teman ini jalur jalan ini ada di daerah yang bernama Sekoroyosoy ini posisinya berada di di sebelah timur Sungai Opak yang berbukitan dengan kawasan berbukitan di sebelah timurnya Nah teman-teman masyarakat di wilayah sini selain bertani ini juga ada yang berusaha tuh membuat home industri pembuatan bata merah ya di saya belum mendapatkan referensi tertulis tapi mungkin ini sekaligus menjadi bukti bahwa di daerah-daerah dengan pusat-pusat perkembangan di masa lalu itu selalu dekat dengan industri-industri bahan panggungan yang diperlukan untuk rumah ataupun untuk masyarakat masyarakat umum salah satunya adalah pembuatan mata merah yang guna mata merah ini pada zaman kelajaan Mataram Islam itu kan menjadi salah satu bahan utama untuk bangunan-bangunan terhadap ratonnya baik temen-temen video ini kita akhiri disini dulu ya nanti kita akan melanjutkan di perjalanan berikutnya di video berikutnya Terima kasih sudah bersedia untuk menonton video ini dan tetap sehat semangat dan kita bertemu di video berikutnya Terima kasih Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini